Halo, jumpa lagi Kali ini aku mau ngobrol motor tua Tapi ini skuter tua Ini skuter yang tidak terlalu familiar untuk kita di Indonesia Tidak seperti skuter dari Vespa atau skuter dari Lamberita yang populasinya cukup banyak Tupper ini keluaran Harry Davidson Dibuat di Amerika tahun 1964 160 cc Transmisinya Matic Starternya pakai tangan tapi secara manual bukan electric starter Skuter ini dibikin Harry Davidson untuk merambah pasar remaja Yang Pasar untuk Harry Davidson yang gede-gede saat itu yang sudah cukup kuat Dia ingin melibarkan pemasarannya ke remaja Seperti apa detail dan keunikannya? Yuk kita abur Buat penggemar Harry Davidson Banyak detail-detail dari skuter ini yang mungkin sudah biasa ya Seperti hand grip Hand grip keluaran tahun 1964 ini ya Seera dengan duo glade dan sporter Tahun-tahun 6364 Dia gripnya seperti ini Kemudian speedometer Speedometernya ini grafisnya juga seperti sporter Atau yang sebelumnya seperti skat yang CC kecil Untuk brake levernya Front brake levernya bentuknya juga seperti motor-motor tahun sebelumnya WL, UL, SL itu cuma dia Setelannya ini dia nggak bisa Nggak bisa di adjust Naik turunnya dia mati sama stangnya Untuk rear mirror Bentuknya juga mirip-mirip Punya duo glade gitu Simbol ini Dekalsnya ini juga seperti di oil tanknya Duo glade tahun 64 Kaca lampu juga produksi guide Amerika Dekal untuk sampingnya juga seperti emblem tanknya Milik duo glade tahun 64 Atau sporter XL tahun 64 Begitu juga passenger packnya Untuk buncengers ini juga sama Detailnya seperti milik sporter Untuk lampu belakangnya Dia Guide Bentuknya seperti ini Untuk Joknya Seperti bahannya body seat Do glade Jadi dia seperti vinyl gitu Bukan kulit Untuk Air filternya Ini Isinya sebenarnya seperti Oil bathnya WLA Tapi ini saya Dapat dalam kondisi Tidak ada nih Saringan-saringan Filternya Ini filternya dia masuk ke bawah saddle Dan angin-anginnya Melalui Bawah saddle Untuk detail Tombol tombol klakson juga Seperti Harley Davidson Tahun tua Yang lain Bedanya Dia untuk Lampu jauh dekatnya itu Switchnya itu ada di kaki Jadi dipencet Pake kaki Seperti Milik Jeep release Ini Dia disini ditulis Scooter by drive Scooter by drive ini Ini sistem Transmisi otomatik Yang Diciptakan oleh Harley Davidson Ini dia Gran Bensin Ini cuknya Dan ini yang Saya bilang Starter tangan Tapi secara manual Untuk Disini ada tulisan start Ini sebenarnya adalah Untuk hand rim Jadi ketika mau start Itu harus di Posisi di Hand rim Supaya Dia ketika Nyala itu Gak lari motornya Karena ini kan Transmisinya Matic Ketika dia Di Hand rim Starter tangannya ini Bisa ditarik Tapi ketika dia ini Lupa Katakanlah kita lupa Nge hand rim Dia Gak bisa Ditarik Jadi ini Pengaman Untuk Front end nya Model Swing arm Pake lengan Pair nya Cuma di kanan Dan Sock nya Juga Sebelah aja Di kanan Yang di sebelah kiri Kosong Trommel nya Untuk Rem depan Dan Speedometer Sistem Sparkbowl depannya Dia Gak bisa Belok Jadi kalau Stang nya Belok Sparkbowl nya Ini Tetap Berhenti Rem Untuk Klaxon nya Ini Seperti Klaxon Klaxon Moped Buatan Itali Untuk Bannya Dia Ring 12 Ini Merk nya Joker Amerika 4.00 Strip 12 Untuk Standar Samping Dia Ada Di Sebelah Kanan Ini Kenal Pot nya Suaranya Cukup Kenceng Ini Nah Dia Yang Unik Tapi Sekaligus Jadi Satu Kelemahan Scooter Ini Dia Berpendingin Angin Dia Cuman Ngandalin Angin Jadi Seperti Air Scoop Dia Penangkap Angin Tanpa Tipas Jadi Motor Ini Berisiko Untuk Overheat Kalau Kita Misalkan Stasioner Atau Jalanan Macet Dalam Review Orang Orang Zaman Dulu Banyak Yang Mengalami Overheat Kecuali Kalau Dia Udah Jalan Ya Teman Karena Dia Mengandalkan Pendinginnya Cuman Mengandalkan Angin Untuk Tameng Dan Spotboard Ini Dia Dari Metal Saya Gak Tau Kenapa Konsepnya Untuk Cover Di Tengah Dan Di Belatang Ini Semuanya Dari Bahannya Fiber Blast Seperti Bahan Saddle Bag Untuk Droglade Tahun 60an Jadi Seperti Ebonit Seperti Serat Fiber Saya Rasa Dia Rangkanya Tubular Jadi Ini Kalau Dilepasin Seperti Frame Ipa Gitu Aja Kemudian Yang Dicover Jadi Bentuknya Jadi Skuter Seperti Ini Desain Saya Rasa Ini Modern Banget Ya Untuk Di Jamannya Minimalis Jadi Cuman Seperti Kubus Kubus Gitu Aja Enggak Streamline Seperti Vespa Atau Komputitor Scooter Yang Lain Dia Cenderung Harisnya Tegas Tegas Mungkin Dia Cari Satu Identitas Tersendiri Tapi Ya Justru Jadi Virikas Dari Topper Ini Untuk Velg Nya Dia Juga Block Gitu Aja Bukan Wheel Tanpa Wheel Cover Tanpa Baut Jadi Cuman Plat Gitu Aja Jadi Desainnya Minimalis Selanet Yuk Kita Coba Stutter Motor Ini Jadi Yang Pertama Buka Kran Kran Bensin Kemudian Pastikan Kalau Sudah Hand Rim Kemudian Kita Kontak Dan Ini Kita Tarik Aja Aja Suaranya Seliteng Lirik Larinya Tidak Lumayan Yuk Kita Jembat Jalan Yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton